Nah tadi kita sudah keliling di pelataran, di luar ini banyak koleksi berbagai pesawat dan juga peluru penggali tadi. Nah di Jelom nanti kita akan lihat lagi, ada banyak koleksi yang bisa kita saksikan di sini. Yang pertama ini tentu yang menarik perhatian keuntungan adalah sebuah unit mungkin. Ini kalau belakonnya seperti merek Volvo ya teman-teman, Volvo, keluaran ke dalam berapa ini, termasuk ke YPB-nya. Kemungkinan yang dipakai oleh B.B.Jendal Duslo Sudarman karena masih apik menjabat. Terima kasih. Di sini seperti Volvo, serinya 960. 960, terus ada plug-nya B9 dengan plug-nya. Di sini yang menarik juga teman-teman ada berbagai macam asib pemberitaan tentang beliau. Di sini ada beberapa foto di sini. Salah satunya adalah terkait B.B.Jendal Duslo Sudarman menyerahkan asib pemberitaan tentang beliau. Terima kasih. 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 Banyemas, kenapa adakah cek kata Buang Banyemas, karena beliau memang khas di kelahiran dari wilayah Banyemas. Nah, habis ini ada informasi tentang biografi Bilyo, Jentral TNI Kurnalirawan Baji Susilo Sudarman, lahir tahun 1928, menembali tahun 1997, putra keempat dari Pera Sudarman Bilyo Sudarman dan Ibu Sundia. Nah, ini ada informasi juga bahwa ternyata Bapak Susilo Sudarman masih keturunan dari Pangeran Yudho Negoro dari Kesultanan Jakarta. Jangan lupa. Jangan lupa. Temen-temen, di sini ada teman khusus yang menyimpan koleksi dan juga arsip-arsip, terutama foto. yaitu disini adalah Profesor Doktor Insinyur Indroya Susilo NSC, Menteri Koordinator Kemaritiman Kari Itam dari 2014-2014, seperti di jadwal Muka Kukulun, jadwal sebagai presiden di perjalanan pertama ya. Dan beliau ini adalah salah satu dari Petra Salmanhum, Jenderal Susilo Sudarman. Kita akan lihat secara hal ini disini, berbagi asid-asid terkait dengan aktivitas Petra Salmanhum. Nah disini ruangan khususnya adalah ruang Jenderal Susilo Sudarman. Lebih spesifik memang tersimpan protokolasi di negara biro, salah satunya yang mencol disini adalah, artinya terdiri keju minas. Jenderal Susilo Sudarman, memakai rencana-rencana dan mengangkatkan mesinnya. Saya pilih asid. Generasi Z mungkin tidak terlalu mengenal sosok yang satu ini. Kalaupun mengenal, mungkin hanya sedikit saja info tentang beliau yang generasi Z tahu. Dia adalah Susilo Sudarman, Sang Jenderal dari Kabupaten Cilacap. Susilo Sudarman lahir di Desa Nusajati, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada tanggal 10 November tahun 1928. Karena pemekaran wilayah, Desa Nusajati sekarang masuk ke kecamatan Sampang. Semasa kecil, Susilo Sudarman diasuh oleh Eyang Dipakarsa, kakek buyut Susilo Sudarman, yang juga menjabat sebagai penatus pertama Desa Gentasari. Rumah Eyang Dipakarsa atau dikenal dengan Wismamba Ageng inilah yang sekarang menjadi museum Susilo Sudarman, tepatnya di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Wismamba Ageng ini dijadikan museum sesuai dengan wasiat dari Susilo Sudarman di mana beliau wafat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pada tanggal 18 Desember tahun 1997 dan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Kalibata, Jakarta. Setelah lulus dari sekolah menengah tinggi di Yogyakarta, Susilo Sudarman melanjutkan pendidikannya ke Militer Akademi atau MA. Di Militer Akademi, ia menjadi rekan satu angkatan dengan Subroto, mantan Menteri Pertambangan dan Energi, dan Sayidi Mansuryohadi Projo, mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Lulus dari Akademi, ia dilantik menjadi Letnan II pada tanggal 28 November tahun 1948. Susilo kemudian ditugaskan sebagai atase pertahanan di Amerika Serikat pada tahun 1970-1973. Ia kembali ke Akabri sebagai Komandan Jenderal pada tahun 1978-1980. Sebagai tentara pula, ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan atau Pangkawilan Sumatera dan Kalimantan Barat pada tahun 1980-1985. Beliau pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington DC dari tanggal 18 Februari tahun 1986 hingga tanggal 11 April tahun 1988. Juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan ke-5 pada tahun 1988-1993. Sedangkan pada masa Kabinet Pembangunan ke-6 tahun 1993-1998, ia menjabat sebagai Menteri Pariwisata, POS, dan Telekomunikasi. Ia juga menjadi anggota MPRI mewakili golongan karya untuk daerah pemilihan Sumatera Utara hingga akhir hayatnya. Oke, teman-teman, di sini ada yang menarik minat saya, ada koleksi senjata yang pernah dipakai di jalan-jalan masyarakat. Pistol FN45 buatan Colt. Kita kalau sering lihat pistol bentuknya seperti ini, buatan Colt, produsenya dari Amerika Serikat tahun 1911. Dan ini adalah rancangan dari John M. Browning dengan peluru kaliber 0,45 inci. Jarak tembaknya mencapai 25 meter. Dan juga ada senapan serbu di sini, SS1 V1 buatan Pinded, Bandung. Dan di bawah ada senapan M1 Jungle Rival buatan Amerika. Nah, dan juga ini Pinded mengeluarkan senapan laras panjang di sini. Senapan SP1 buatan Pinded, Bandung. Dengan jarak tembak efektif 300 meter. Dipakai oleh pasukan TNI di dalam kurung waktu 1970-1979. Kemudian di bawahnya ada senapan serbu HK33 buatan dari Jerman ya. Kenapa nih yang warna hitam ini di tengah. HK33 adalah senapan serbu buatan pabrik Hecker & Koch Jerman. Kemudian ada lagi di sini senapan shotgun buatan Timmington Amerika Serikat. Dan ini kalau kita lihat kayak pertempuran di Taliban ya. Ini adalah peluncur granat roket RPG-7. Roket Propel Granat Launcher. Itu buatan Rusia. Jadi ini adalah senjata anti-tank dengan jarak tembak mencapai 200 meter. Kemudian yang paling bawah adalah senapan mesin ringan RPD. Buatan Rusia. Yang dikocok ini ada lagi senapan serbu otomatis M16 A1 buatan Amerika Serikat. Ini adalah senapan serbu. Dimulai dipakainya tahun 1967. Kemudian di bawahnya adalah senapan serbu AK47. Ini yang terkenal banget nih. Kalau kita sering dengar AK47 bentuknya seperti ini ya. AK47 adalah senapan serbu paling populer di dunia. Dipakai sekitar tahun 1947. Rancangan dari insinyur Rusia Michael Kalashinov. Nah ternyata di Cina juga pernah membuat senapan serbu AK56. Ini adalah senapan serbu otomatis buatan Cina. Jadi seperti kopiannya ya. Cina kan pandai untuk membuat benda-benda tiruan. Dan ternyata senapan serbu AK56 ini adalah biruan dari AK47. Kemudian ini adalah pistol mitralion. Stand gun buatan Inggris. Bentuknya agak aneh juga ini pistolnya ya. Senjata semia otomatis oleh bersebelan milimeter. Kemudian yang paling bawah ini adalah senjata pelontar granat M79 buatan Amerika Serikat. Pelontar granat ini ya? Ini khusus untuk ini. Untuk menembakkan granat. Nah dibelakang saya ini ada senapan mesin M111 browning. Oh, buatan di USA. Jadi ini makanya ada banyak sekali selangsangnya disini. Pelurunya itu bisa dimuntahkan 450 peluru per menitnya. Berarti muter dia. Terima kasih. 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 Banyak sekali memang peninggalan beliau yang patut kita lihat juga sebagai tanda jasa pada saat beliau berkarir di kemiliteran Indonesia. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.